Setelah sepekan kita rehat bursa atau hari libur bursa karena idul fitri, banyak sekali yang terlewatkan sehingga indeks harga saham gabungan pun kalau dilihat tidak terlalu mengapresiasi apa yang terjadi. Nah bagaimana sentimen-sentimen ini kemudian bisa dilihat untuk pasar keuangan dalam negeri atau Indonesia. Saya bersama dengan Praska Putrantio, analis InfoFesta, utama selamat pagi Mas Praska. Kita langsung dihangatkan dengan keputusan yang memang dirilis sudah satu pekan di hari Selasa lalu di mana ada atensi perang dagang yang tampaknya akan menjadi salah satu sinyalemen pelemahan ekonomi secara global. 2,9% ke 2,6% yang baru saja ditetapkan oleh World Bank. Seperti apa ini kemudian bisa menjadi salah satu juga sentimen ke pasar keuangan Indonesia khususnya juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sementara harus dibuster melebihi trap 5%. Seperti apa Mas Praska? Memang perlambatan ekonomi global ini sudah diperkirakan sejak tadi isu perang dagang memanas ya di sekitar akhir 2018 dan masuk di tahun 2019 ini. Dan memang jika kita lihat dari harga komoditas dulu ya dampak memang langsung terasa pada harga komoditas yang langsung mengalami anjlok yang cukup signifikan sepanjang dalam 3 bulan terakhir ini. Terutama ekonomi energi. Sampai itu juga kalau kita lihat pada pertumbuhan ekonomi kita sendiri secara tahunan pun trennya mulai agak melambat dibandingkan pada kuartal-kuartal sebelumnya secara pertumbuhan ekonomi tahunan. Memang secara penyebab yang paling utama adalah tadi peran dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang memicu juga berdampak pada negara-negara yang bergantung pada kedua negara tersebut. Sampai itu juga apa namanya tadi berdampak pada komunitas dan juga industri. Sinyalnya sudah terlihat begitu ya. Namun di satu sisi sebenarnya disini menimbulkan ekspektasi yang cukup bagus juga pada suku bunga dimana pada saat ekonomi diperkirakan optimis. Waktu awal ekonomi diperkirakan 3 persen suku bunga diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Nah sementara disaat... Sekarang trennya berubah begitu ya. Sekarang trennya berubah disaat ekonomi mulai mengalami perlambatan disitulah mulai muncul harapan bahwa adanya pemangkasan suku bunga ditambah lagi dengan tadi kondisi ekonomi kita yang cukup solid ya ini membuat lembaga rating S&P menaikkan peringkat utangnya di pekan lalu juga. Oke ini kita akan coba lihat ke Indonesia nya seperti apa dampaknya kalau tadi juga 1, 2, 3 nya sudah disampaikan oleh Daniel begitu ya diantaranya juga nanti akan lebih kepada fokus domestik yang karena akan menggeliatkan konsumsi dan akan meningkatkan juga serapan dari tenaga kerja begitu ya. Dan juga populasi yang juga akhirnya bisa tersalurkan karena ada peningkatan dari lapangan pekerjaan. Nah ini apa yang bisa mulai diambil atau dicuri kesempatan ini oleh Indonesia karena kan kalau dikatakan tingkat suku bunga tinggi sekarang sudah berubah trennya begitu ya. India dan Australia juga sudah menurunkan dengan tingkat suku bunganya begitu ya berarti kan kapan Indonesia begitu. Nah mencari celah ini seperti apa kita bisa melihatnya Mas Praska? Ya tentu saja ini perlu di perhatikan juga tren pergerakan nilai tukar juga ya karena jangan sampai juga dari sisi katakan kapan suku bunga kita mengikuti negara-negara lain namun pergerakan nilai tukar kita masih cenderung rentang terhadap pelemahan. Saya mencatat 0,73 persen sebenarnya pergerakan dari rupiah kita terhadap greenback menguatnya 5 bulan ini ternyata 0,73 persen. Masih kurang cukup kah itu sebagai salah satu mood booster juga untuk kemudian ada sinyal lemen penurunan suku bunga mengikuti India dan juga Australia? Ya saya rasa untuk kondisi tersebut kalau kita bandingkan dalam periode sepanjang 2019 saat ini masih bertahan di level 14.300an yang menurut saya masih kurang terlalu kuat ya penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Setelah sebelumnya sempat menyentuh di bawah 14.000 seperti itu. Dan menurut saya memang disini juga yang kita perlu perhatikan dan mendapatkan peluang adalah ya ini dengan adanya kenaikan rating dari S&P ini yang membuat dana asing yang masuk bisa dijadikan sebagai katalis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi terutama dari upaya pemerintah tadi dalam mengejut infrastruktur dan juga tadi dari belanja masyarakat seperti itu. Apa yang biasanya terjadi di Indonesia secara keseluruhan jika ada perlambatan yang masif secara global ini ya 2,9 ke 2,6 cukup tinggi ya 0,03 persen begitu ya penurunannya kemudian tadi juga sinyal-sinyalnya sudah terbaca juga dari harga komoditas kemudian juga perang dagang dan lain-lain begitu ya. Posisi Indonesia seperti apa? Biasanya daya tahannya begitu ya kalau kita bicara tentang perlambatan ekonomi secara historical? Secara historical sebenarnya memang dampak tentu ada ya kalau kita lihat secara bukan dari proyeksi IMF yang kita lihat disitu Indonesia masih stabil diperkirkan 5,3 persen secara proyeksi. Namun secara tren dibandingkan pada periode kuartal-kuartal sebelumnya seperti yang kita bandingkan pada tahun 2018 atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya pada saat terjadi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global. Kita tentu mengalami perlambatan hanya saja tidak sesignifikan negara-negara yang mungkin tidak ditopang oleh konsumsi domestik seperti itu. Tambah lagi kita juga setelah tahun pemilu ini yang diharapkan bisa menjadi katalis untuk memboosting ekonomi terutama di nanti pada rencana pada pemerintahan baru ya programnya seperti apa. Dan juga dari sisi katakan tadi tenaga kerja ya yang mana angka pengangguran juga relatif sudah menurun. Ini juga bisa menjadi harapan untuk membuat pertumbuhan kita paling tidak itu bisa stabil di atas 5 persen. Masih seoptimis itukah gitu kalau kita melihat kan nanti akan ada juga devisi neraca perdagangan di mana pasar luar negerinya juga cukup terbergejolak. Ini kan juga harus jadi PR dan juga gambaran untuk pasar keuangan Indonesia sendiri. Ya tentu saja memang masalah neraca perdagangan defisi tetap menjadi bayang-bayang negatif ya yang kita lihat dari 3 bulan terakhir masih rawan defisit. Dan memang ini menjadi bisa dibilang tantangan bagi ekonomi kita untuk bisa mampu bertumbuh. Namun kita masih tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kuatnya kita adalah kita sekitar 60 persen lebih ya itu ditopang dari belanja masyarakat dan pemerintah yang mana itu benar-benar dikendalikan dari dalam negeri. Nah sementara memang untuk ekspor-import ini porsinya tidak terlalu besar. Namun tetap saja pemerintah perlu juga mencermati dampak dari peran dagang terutama dan pelamat ekonomi global terhadap tadi ya dari pelemahan neraca perdagangan dan juga dari nilai tukar rupiah seperti itu. Tetap menjadi sorotan.